Sementara itu, saudara puluhan orang tua mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjemput anak-anak mereka yang diamankan polisi karena diduga melakukan kerusuhan saat unjuk rasa. Sebagian besar orang tua ini tidak tahu kalau anak-anak mereka ikut demonstrasi. Lima ratusan remaja yang diamankan polisi karena diduga melakukan kerusuhan saat unjuk rasa kemarin, Rabu pagi ditempatkan di Stadion Polda Metro Jaya. Puluhan orang tua berdatangan untuk menjemput anak-anak mereka. Tak sedikit dari keluarga para remaja ini yang datang sejak dini hari. Sebagian besar dari para orang tua tidak tahu anaknya akan turut berunjuk rasa. Seorang ibu bahkan menangis saat menjemput anaknya. Sebeketahuan sang ibu, anaknya pergi untuk membeli kaos namun berakhir di tahanan polisi. Ya kaget, orang saya langsung, saya dari semalam nggak makan, ngerti. Bila undang lihat dari pagri itu, ada. Ini sebab kena dilepaskan, ibu. Biar bantu orang tua, biar cepat kerja. Orang nggak punya, ibu. Bilangnya dia mau belajar, mau belajar kelompok. Ternyata saya dengar kabar dia bukan belajar kelompok, mau ikut demo. Dia ikut demo udah dua kali. Nah, teman-temannya ada di sini, cuman adik saya yang nggak ada di sini. Sebagian dari remaja yang diamankan polisi ini telah mengikuti rapid test COVID-19 pada selasa malam. Tim Liputan Amesia TV melaporkan.